Berjalanan waktu ternyata kakek kami akhirnya bisa memaknai bahwa arti berlindung di bawah Semaraputi adalah harus berlindung beragama Kristen atau Katolik Karena kalau saat itu tidak dilakukan keputusan seperti itu maka nasib kami akan bisa menjadi seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemarin bercerita tentang pengalaman tahun 1965 Jadi pada saat itulah keputusan kakek saya itu sebetulnya menyelamatkan jiwa ribuan warga kami dari situasi politik saat itu Karena bisa dipayangkan ketika kami telah mengambil keputusan kami juga akan menjadi bernasib sama dengan bapak dan ibu yang kemarin bercerita tentang tahun 1965 Jadi itu merupakan proses sejarah, proses bagi kami kami merasa terpinding oleh para leluhur kami Di mana kami mendapat arahan untuk bisa menyelamatkan sebuah generasi bahkan dua generasi saat itu Karena meskipun